Kosem lalu pergi meninggalkan Jenet Melihat hal itu, Jenet pun merasa sendirian dan akan segera berakhir Ia pun berteriak dengan histeris Ia terus berteriak karena Al Gojo yang akan masuk ke dalam selnya Ia berteriak-teriak memanggil nama Kosem Ia pun akhirnya berkata Kosem, aku akan mengatakan sesuatu Kosem yang mendengarkan ucapan Jenet Akhirnya menghentikan langkah kakinya Kembali kepada Safiye Safiye kini berada di hadapan Raja Safiye berkata Jenet Kalva telah bekerja pada kita selama bertahun-tahun Ahmed Dia melakukan banyak hal untukmu Raja pun bertanya Apa yang ingin aku lakukan padamu? Kamu tahu tentang peraturan Safiye pun menjawab Aku tahu ini adalah dosa besar Ini tidak bisa dimaafkan Tapi kami tidak ingin dia dieksekusi Mari kita kirimkan saja dirinya Kemukan seorang pria dan menikahkannya Raja pun terlihat berpikir Kembali kepada Kosem Kosem pun bertanya pada Jenet Aku mendengarkan Apa rahasiamu? Jenet pun berkata Aku akan mengatakannya Tapi kamu harus menghentikan eksekusi ini Kosem pun berkata Aku tidak membuat kesepakatan denganmu Kosem pun merasa kesal Dan menyuruh Algojo kembali masuk Untuk meneksekusinya Algojo pun masuk Jenet terus berteriak memanggil Kosem Di sana ada Golget terus berjaga Dan Kosem sudah tidak terlihat Namun Jenet terus berteriak memanggil nama Kosem Ia pun akhirnya mengatakan Kosem aku akan mengatakannya Kosem pun kembali Di lorong istana Hachi sedang berjalan Namun tiba-tiba Bulbul berlari dengan terburu-buru Bulbul mendorong Hachi dan berkata Menjauhlah dari jalanku Sejenak Hachi merasa bingung Namun ia pun tersadar Kalau Bulbul akan menuju ke penjara Ia pun juga ikut berlari Kembali pada Kosem Kosem pun bertanya pada Jenet Katakan padaku Katakan Jenet Kalva Jenet pun berkata Safiye Sultan Ini tentang Safiye Sultan Dia memiliki rahasia besar Hal ini akan membuat gila Kosem Kosem pun merasa penasaran Dan menyuruhnya untuk segera mengatakannya Jenet pun berkata Fariye Sultan Ketika menyebutkan nama itu Berdengar suara Bulbul Kosem yang mendengar suara Bulbul Lalu segera menyuruh Jenet untuk mengatakannya Namun belum juga mengungkap rahasia itu Bulbul tiba di sana Bulbul yang melihat Jenet masih hidup Lalu berkata Terima kasih pada Tuhan Kamu masih hidup Aku kira kamu sudah mati Raja telah memaafkanmu Safiye Sultan telah berbicara pada Raja Tapi kamu akan menikah Jenet pun merasa senang dan menatap ke arah Kosem Seakan-akan menunjukkan Kalau ia memang disayangi oleh Safiye Sultan Kosem pun merasa gagal dengan rencananya Fariye terlihat mencoba gaun untuk pernikahannya Fariye yang tidak menginginkan pernikahan itu Ia pun berkata Kapan siksaan ini akan berakhir? Vakit teraldi Sultanum Lalu selir yang melayaninya menjawab Waktu sudah sangat dekat Kami harus mempersiapkan gaun ini Sebelum pernikahan Fariye yang sudah sangat bosan Lalu berkata Ini sudah cukup Biarkan aku pergi Keluar Namun para pelayan Tetap melanjutkan pekerjaan mereka Sehingga membuatnya mengamuk Safiye yang pada saat itu mengunjunginya lalu bertanya Apa yang terjadi disini Fariye? Dengarkan aku baik-baik Karena aku tidak akan mengatakannya lagi Raja saja bahkan tidak berbelas kasihan pada ibunya Raja mengusir ibunya Jika kamu membuat kesalahan Maka dia tidak akan berbelas kasihan kepadamu Fariye pun menjawab Bagaimana bisa aku membuat kesalahan ibu? Aku selalu melakukan apapun yang kamu inginkan Safiye berkata Aku hanya ingin mengingatkanmu Lupakan Mehmet Giray Dia tidak baik buatmu Dia tahu rahasiamu Bagaimana kamu tahu Kalau suatu hari Dia tidak akan mengancammu Fariye pun menjawab Tidak, tidak akan pernah Mehmet tidak akan melakukannya Dia akan mati untukku Safiye pun berkata Itulah yang kami takutkan Semuanya beracun Jika berlebihan Bahkan cinta Di pasar Mehmet menemui Rehan Mehmet berkata Apapun yang kamu katakan Katakan dengan cepat Rehan Karena para tentara Tidak membiarkanku sendirian Rehan pun menjawab Sahin Giray memintaku Untuk memperingatimu Seperti yang kamu tahu Pernikahan semakin dekat Dia tidak mau Kamu melakukan sesuatu yang gila Mehmet pun berkata Apakah Sahin memang mengatakan hal itu Semua ini karena dirinya Jika dia tidak mengungkapkan Rahasia Fariye pada Dervis Maka Dervis Pastinya sudah mati sekarang Rehan pun menjawab Maafkan aku Tapi Mereka yang berpaling darinya Yang harus disalahkan Mehmet pun kesal Dengan ucapan Rehan itu Ia pun mencengkram Rehan Lalu berkata Siapa dirimu Beraninya kamu Sahin adalah kakakku Dia darahku Aku tidak pernah berpaling darinya Dan aku tidak akan pernah Rehan pun berkata Kami tidak meragukanmu Tapi Sahin tidak mempercaya Fariye Sultan sama sekali Jika rahasia Dervis Pasat terungkap Maka itu akan menjadi Akhir juga pada Sahin Girai Mehmet pun berkata Itulah mengapa Aku tetap diam Rehan Katakan pada Sahin Untuk bersabar Aku akan mengeluarkannya Dari sana Di waktu yang tepat Dan aku akan menghabisi Dervis Di istana Kosem Hachi Selir dan Golge Sedang berbincang di dalam ruangan Kosem berkata Aku tidak mengerti Jenet berhenti berbicara Ketika Bulbul datang Itu pasti rahasia besar Karena aku berkata padanya Aku akan menghancurkan Safiye Sultan Selir pun berkata Apakah ia tidak mengatakan Hal lainnya Kosem pun menjawab Jenet hanya mengatakan Tentang nama Fariye Sultan Itu saja Hachi pun berkata Apa rahasia yang dimiliki Oleh Fariye Sultan Pastinya itu adalah Tentang urusan cinta Dan kamu tahu Rahasia itu Yaitu dia jatuh cinta Pada Mehmet Girai Kosem pun menjawab Apapun rahasianya Kita harus mencari taunya Dan Hanya Jenet yang bisa Mengatakannya pada kita Selir pun berkata Dia telah diselamatkan Dia pastinya tidak akan bicara Kosem pun menjawab Setiap orang punya kelemahan Kita akan menemukannya Hachi pun menjawab Baiklah Kosem berkata lagi Hukuman yang diterimanya Adalah sangat konyol Dia akan menikah Itu bukanlah hukuman Tapi itu adalah hadiah Hachi menjawab Kamu memang benar Awalnya dia hanya ingin hidup Tapi Kini dia mendapatkan Lebih daripada itu Tapi Aku tahu Apa yang harus aku lakukan Aku akan pergi Mencari beberapa Kandidat suami Untuk Jenet Kalva Dan dia Alkan terkejut Mereka semua pun Tersenyum mendengar Ide dari Hachi A Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya